Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Bundi MTR Dimanapun Anda berada Salam sejahtera ya Kali ini Saya ada Harapan Supra 100 ya Yang terkendala karena Oli tidak bisa melumasi Bagian Silinder head Ini khususnya untuk bagian Noken as, templar, dan Perkletnya ya Akhirnya suaranya Ngeplek Bunyi keplek Nah sebelum saya menjelaskan Kenapa oli tidak bisa Melumasi Daerah Noken as Ya atau silinder head Sini khususnya Ini saya akan jelaskan Bagaimana cara kerja oli melumasi Daerah silinder head Oli Ini keluarnya dari sini Tapi dengan catatan Pompa oli dan filter oli itu Bekerja dengan baik Ini akan keluar dari lubang sini Terus di transfer Di transfer lewat lubang sini Ini kan posisinya begini ya bos Nah Nah Berarti oli ngumpul di sini Nah Oli ngumpul di sini Karena ada tekanan dari pompa oli Terus masuk ke sana keluar Keluar ke sana Lewat ini Baut tusuk sate Nah Terus keluarnya di sini bos Di sini Nah di sini kan ada Harusnya ada kolar Kolar semacam Seperti Kayak gini ini Pindowel Tapi ada Pingulanya lah ya Terus o-ring Ya Nah di sini ada kolar Dan o-ring Terus di sini Keluar Karena tekanan dari pompa oli Terus lewatnya sini Masuknya Nah Karena di sini ada tutup Yang ada lubangnya Dan ini juga ada jalurnya Ini Ada jalurnya Terus oli ngumpul di sini Ya Oli ngumpul di sini Terus di transfer lagi lewat Apa itu Bering nock and ask Terus untuk pen templar Dan templarnya Nah Masuknya lewat sini Karena ada Di sini ada penumpukan oli Terus Tertekan Oleh pompa oli Yang terus menerus Menyuplai oli Akhirnya melumasi daerah Bering nock and ask Dan templar Pokoknya Di area Silinder head ini Ya Ini penjelasannya begitu Terus kenapa Motor ini Olinya Enggak Hingga bisa naik ke selinder head Ini Biang keroknya ada di sini Bos Olinya lumer Karena Tidak adanya Kolar ya Ini Ini memang kolar aslinya Sudah hilang Ya Jadi cuma dipasang Olinya Di sini Ya Akhirnya Olinya lumer Karena kena oli Kena panas Akhirnya bentuknya Kayak gini Nah ini jeberan ini nutup Ini Lobang ini Lobang yang dalam ini ya Akhirnya Olin Tidak bisa keluar lewat sini Nah Jadi ini saya buatkan sendirilah Pakai perpak Karena Memang untuk mencari Kolar semacam ini Susah Paling adanya di Mesin-mesin Pretelan Ya Ini masuk ke sini Nah terus Saya pasang ke sini Nah Kayak gini Ini nantinya Ini tidak Kalau panas atau Kena oli Olinya Yang ini Tidak lumer Tidak nutup Lobang Untuk transfer oli Ini Ya Jadi Walaupun ini Barangnya kecil Kelihatannya sepele Tapi jangan disepelekan Ya Karena ini sangat penting sekali Kolar yang di sini Kalau Anda Memasang Olinya Ini tidak Menggunakan Kolar Akibatnya bisa fatal Ya Karena Kolar Olinya Menyumbat pada Lobang ini Dan oli Tidak mau Naik ke daerah Silinder head Dan tidak Melumasi Nocken ass Templar Pentemplar Ya Akibatnya Fatal Nah Pemeriksa Ini hasilnya Ya Kalau oli Tidak bisa Melumasi Daerah Silinder head Padahal Di daerah Silinder head Itu kan Ya Ada nocken ass Templar Pentemplar Ya Nah ini Ini jadi Tonjolannya Jadi aus Tuh Ya Ini aus Ini juga aus Ini juga aus Tuh Ini Disamping suaranya Kasar Ngeletrek Ya Karena Tidak Terlumasi Oli Ini juga Mempengaruhi Kinerja Mesin Ya Jadi mesinnya Loyo Tidak punya tenaga Ya Karena Ini Pengaruhnya Pada Durasi Dan Lift Clef Ya Durasi Dan Lift Clef Jadi Kecil Karena Ini Pada Aus Begini Jadi Saya harap Ini khususnya Untuk para mekanik pemula Jangan Apekan Atau Jangan Sebelekan Barang-barang Yang kecil Tapi Manfaatnya Luar Biasa Besar Baiklah Untuk Pemirsa Itulah Penjelasan Saya Mengenai Tidak Tersirkulasinya Oli Ke ruang Sinderhead Akibatnya Begini Mungkin Apabila Penjelasan Saya Masih Kurang Atau Salah Tulis Di kolom Kommentar Jangan Lupa Like Komen Dan Subscribe Pundi MTR Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh